Intro Kali ini kita menuju ke Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan Tepatnya di Desa Karangpanggung Desa ini adalah desa tua yang sudah ada sejak tahun 1600an Dan bahkan lebih tua dari ini Yang dari cerita tutur, desa ini banyak didiami oleh tokoh-tokoh sakti Selain itu punya keunikan, desa ini masih ngejago tradisinya Dan yang paling menarik adalah nyimpen panorama alam yang indah Payuh, kita kunjungi desa ini dan ngulik apa sejarah dan budaya yang masih berlaku di sini Tapi sebelumnya, inset dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung Saat ini Mang Dayat adu di desa Karang Panggung Desa Karang Panggung terletak di Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan Mang Dayat datang ke sini dalam rangka bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Menelusuri potensi wisata yang ada di Musirawas Dan seperti Anda lihat di belakang saya, sebuah view atau pemandangan sungai dengan hutan yang masih original Dan kami baru saja menikmati makanan, masakan yang sangat luar biasa Tinggal tempat ya habis makanannya Dan ini adalah sebuah program yang memang kami lakukan Yaitu dengan judul Farm Trip Sekaligus kita melakukan kegiatan namanya Roadshow Kuliner Kenapa demikian? Karena kami ingin coba mengangkat makanan-makanan khas asli dari setiap daerah Setiap kabupaten yang tersebar di Sumatera Selatan Memang di sini punya panorama alam yang indah Tapi daya tariknya sudah sebatas ini baik Selain keindahannya Yugo punya sejarah dan budaya yang ada di desa Karangpanggung ini Setidaknya ada dua versi tentang sejarahmu asal dari desa Karangpanggung Yaitu yang terkait dengan legenda Bujangkurap Yang dalam cerita Bujangkurap ini desa Karangpanggung dulunya bernama desa Pagar Mayu Yang kemudian seluruh desa ini tengelem dan saat ini dinamui desa Karangpanggung Yang artinya panggung yang karam Kita akan cerita lebih dalam tentang versi ini saat kita bahas tentang legenda Bujangkurap Versi yang kedua kalau menurut dari tokoh adatnya itu dari tanah yang tinggi atau karang yang tinggi Saya meneruskan dari nenek Bujang saya turun menurun Adat dengan adat ini desa Karangpanggung di waktu itu Pak Belum ada nama desa Desa Karangpanggung adalah nama karang tinggi Jadi lama-lama itu nenek Bujang itu turun menurun ya dipindah Karang tinggi adalah dibuat batu hidung Dibuat nama batu hidung sedekah dengan orang lama Berkebumi Beli kambing Minta keselamatan Tepat kami Disitu Tidak ada orang pengaten Mandi bekas saya Kalau bekas saya mandi pengaten tetap mandi disitu Itu mengingatkan adat istadat kami Di desa Karangpanggung tidak boleh Kalau tidak mandi pakai saya Untuk selanjutnya Pak Jadilah tahun ke tahun Pindah lagi nama desa Karangpanggung Dibuatlah desa Karangpanggung Berarti waktu nenek Poyang-poyang kita Jemaah Karangpanggung itu apa-apa Karangpanggung Karang tinggi Panggung itu Karang batu Panggung itu tinggi Desa Karangpanggung tidak boleh dijajah orang lain Nah bukti ternyata Yang satu desa-desa ini Waktu zaman gue Gue rembalan Satu-satu-satu-satu ditari Dibunuh Karangpanggung tidak berani Membunuh Karena Dengan apa Wali penyegi kami Tap Biasa tap Dengan Tilubutumbu Salah satu tradisi Yang digaweke oleh masyarakat Karangpanggung Adalah mandi bekas saya Yaitu salah satu tradisi masyarakat Karangpanggung Yang harus digaweke untuk yang menikah Yang tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 1600-an Jadi Zaman Dulu Kelahiran Adat Tahun 1630 Masyarakat Karangpanggung Jadi sejarah inilah sudah ada Lubutumbu Keluar sejarah itu Jadi Ini namanya Nur Cahayah Yang laki-lakinya Radeng Radenggoneng Iya Dia ini Di Lubutumbu ini Dia pesta Acara Resmi Pengaten Dalam pengaten ini Dia Dari sana Melucur ke sini Jadi takumburlah beliau ini Di Batu lebuk-lebuk itu Karang Dia hanya meninggalkan dunia Zaman itu 1630 Masyarakat Beliau Melada Guburan beliau itu Adalah di sana Yang laki-laki Di Pucuk Itu nama-nama tersebut Orang Musir Rawas Beliau itu Walaupun kita ada-ada di sini Tetap Malam-malam Dia terjengok di sini Rambut dengan ini Tapi Dia itu tidak Nguca orang-orang Tidak Biasa saja Sampai sekarang Beliau ini Nyatai Aku pernah Temu di depan itu Gadis yang paling cantik Itu dia itu Jadi Habis itu Pak Sejarah di Lubutumbu Inilah Nama Lubutumbu Sejarah Pengatian itu Hanya Nomor batu Takaram Banyak Mengkunjungkan di sini Tidak boleh Dia ini Yang tidak Perluan Tidak boleh Pernah Ditegur beliau Dia sakit Temu aku Tolong maaf Dia maafkan Itu Makam itu Jadi Jangan Kita Bujang Dengan Gadis Perbuatan yang Tidak Tidak Dari Dari cerita Dari cerita tutur Yang berkembang Dari cerita tutur yang berkembang Juga ada beberapa tokoh sakti Yang pernah hidup di desa Karampanggung Salah satunya adalah cerita Ali Bakir Namanya itu kalau panggil sehari-harihan Kerepot Karena kerepot itu telinganya itu kerepot Ali Bakir namanya Aidolah waktu itu Datang orang penjuru dari Melayu Untuk menguasaikan di desa Batu Hidung Malaka Uang dari Melayu Nama orang Melayu itu Bitangperak Markadim Sungai Kembar Tutan Malak Menang Rencana Dia yang setipu Menempenonur kejiwa Orang tujuh Perang dengan kerepot Dia kerepot Jangan dulu aja Aku nak pergi ke sungai dulu Pergilah ke sungai Ngebuat Bulu itu pak Bambu Bambu Yang panjang-panjang besar-besar itu 35 batang Dikebuat ujung Dikebuat bakal pikul Sampai dia disuntut Pak terpak dia Jadi Kalau nak perang Perang lah aja Cuma aku nak bilang dulu Yang megang kamu itu senjata Semua Nah dipegang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kakak cip Kepeng Pak Yo Nah Tidak menutup lagi Dia akan tangan Dia akan tangan Saya Ya akan tangan Cuma Saya minta Kami jangan dibunuh Tidak apa-apa Kami jangan dibunuh Kami Kami jago Dusun ini Itulah dibuat Kerepot itu Yang di sebelah dulu Ada unjago Sebelah delir Ada unjago Nah itu Itu sejarahnya Pak Untuk menunjang pariwisata Selain panorama yang indah Dan tradisi yang dipertahankan disini Ada juga Komoditi yang bisa dinikmati Oleh para pengunjung Pak Ini ada Sep Diki Kebetulan Nah Jadi ini Kopinya kopi apa Bapak Kopi kita Sini Rokusta Jadi Sini Rokusta Terus kita ada Tiga varian Yang pertama Itu adalah Kopi Original Kopi Original ini Kopi Peti Tua Yang berkopian Bilangnya Kopi Peti Pelangi Kopi Peti Pelangi Kopi Original Terus ada kopi premium juga Kopi premiumnya adalah kopi Peti-peti merah Dengan tas kapanennya Natural process Kopi premium Dan yang ketiga Yang paling top itu adalah Kopi Luakliar Ini benar-benar kopi Luak ya? Ini kopi Luakliar Makanya Kontinuitasnya Bisa ditukar Karena terpengaruh oleh alam Itu benar Alamnya bagus Kita dapat banyak kopi Oke Jadi kita gak bilang Pak Satu bulan sekian-sekian Gak akan mampu kita Terus ada yang tergantung sama alam Karena kita bergantung dari Dari Luakliarnya Nah ini apa ini? Ini kopi-kopinya ini ya? Ini contohnya Ini contoh kopi Luakliar Yang diambil di bawah Kebun kopinya Seperti ini Seperti ini Nah dari seperti ini Nanti setelah itu Dibersihkan Nah ini Seperti ini Ini kan masih ada kulit arinya Nah masih ada kulit arinya Nanti kita akan kita kupas kulit arinya Nah inilah yang terjadi Si kopi Luakliarnya Jatuhnya seperti ini dia Nah jatuhnya seperti ini dia Wow Jadi proses pembersihannya Itu bisa tiga kali proses Dari ini kita cuci Terus kita jemur Dari ini kita buka Jadi memang isinya itu Di dalamnya Iya di dalamnya Jadi dia memang Ada sih yang satu yang pecah Terkontaminasi sama si kotoran itu Tapi kalau yang luak dijamin ini Karena tiga kali usian Oke oke Dari kuenya sudah keluar halalnya Seperti itu Untuk luakliar Oke Jadi aman lah Untuk dikonsumsi Nah ini kue itu tadi Kue apa itu? Oh iya Yang ini kue sagudisi Kue dari pohon sagudisi Sangunya Pohon sagu seperti biasa Tapi pohon sagudisi Pohonnya itu lebih kecil Dari pohon sagudisi Kalau di sini Pohon sagudisi itu Pohon jenis tanaman hutan Seperti itu Oh jadi spesial sagunya ya Iya spesial sagunya Dan apa namanya Biasanya kalau orang sini Dipanan itu Mas waktu musik Seperti Oh enggak setiap saat Enggak setiap saat Jadi ini jadi kue khas ini Iya kue khas ini Oke Nah ngomong-ngomong Ini Kalau ada yang pengen Dapet ini Gimana yang dapetnya nih Kopi-kopi ini Oh bisa mas Kita di Apa namanya Toko online Ada juga di Shopee Apa namanya Kopi Selangit Kopi Selangit Jadi kalau ada yang mau pengen Nyari Kopi Selangit Cari ya Nanti bisa juga Searching di Google Maps Cari aja Produsen Kopi Selangit Dan disitu ada Nomor HPnya Ada Apa namanya Media sosialnya Ada disitu semua Bisa order disitu Bisa order disitu Karena ini memang Kopi luar biasa Yang limited Bukan pada umumnya Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tarihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tarian ini menceritakan tentang Penghormatan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Terhadap tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Musi Rawas Disambut dengan tarian tradisional Yang menggunakan seruas bambu Berisikan gelas kunyit Yang merupakan sebagai lambang ucapan Selamat datang di Kabupaten Musi Kawas Dan tarian ini sampai dengan sekarang masih dimestalkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!